assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel internet semuanya apa kabar teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan pelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke di kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan beberapa koin yang ada di indodax ya untuk teman-teman yang mencari koin-koin cryptocurrency yang memang rekomendasi untuk dimiliki namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai dunia cryptocurrency dari channel internet ini oke langsung saja untuk rekomendasi pasar hari ini ya jadi untuk Bitcoin sendiri sekarang sudah kembali lagi di harga 700 juta ya dan ini sangat bagus banget untuk adcoin yang lainnya ya dan kondisi pasar pun sangat mendukung untuk melakukan pembelian jadi teman-teman yang belum sempat membeli ya keburu naik kemarin ya dan sekarang adalah waktunya untuk membeli koin lagi nah disini saya akan merekomendasikan komendasikan 3 koin yang harus teman-teman memiliki yang pertama kita masuk dulu di cardano nah kita masuk di cardano untuk cardano hari ini dia harganya di 40.000 rupiah dan kemarin juga sempat ya di hari kemarin itu di harga 42.171 itu adalah harga tertinggi terakhirnya dan dia mengalami koreksi dan turun sampai di 40.000 di hari ini dan ini sangat bagus banget untuk untuk melakukan pembelian dan mari kita coba dulu lihat di event chatnya nah jadi bentuk candlesticknya dalam 24 jam dan berakhir di hari ini dia berhenti di 40.000 dan dia masih mengalami koreksi ya jadi untuk teman-teman yang ingin membeli koin cardano ini teman-teman harus menunggu harganya itu turun sampai di bawah titik support terakhir yang disini ya jangan tunggu dulu sampai dia berada di bawah 40.000 jadi itu untuk cardano karena apa ini masih ngantung tidak di area sini ya dia masih ngantung jadi masih ada titik support rendah yang belum dilewatin jadi untuk teman-teman yang mau membeli silahkan tunggu dulu harga sampai di bawah titik support yang sini ya ini titik support pertama titik support kedua dan yang terakhir disini yang tiga apabila ditarik garis ntar kita hapus dulu apabila ditarik garis dia itu modalnya seperti ini dan ini adalah titik tertinggi nah dan dia pasti akan mengalami penurunan sampai di bawah titik support pertama baru setelah itu banyak kemungkinan dan kebiasaan cryptocurrency setelah melewati titik support yang paling rendah dia akan mengalami pemantulan harga dan jika pemantulan harga itu semakin kuat maka akan membuat koin tersebut bisa mengalami bulis jadi seperti itu teman-teman ya itu cara membeli dan jangan lupa untuk membelinya teman-teman harus menggunakan manajemen modal agar mendapatkan koin yang lebih jadi ini untuk koin pertama ya yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua terus untuk yang berikutnya untuk yang berikutnya koin yang saya rekomendasikan yaitu kita masuk di SRP SRP kemarin gagal mencapai titik resisten tertingginya dan dia turun sekarang di harga 16.000 nah kita lihat eh kemarin dia tunggu sebentar kemarin dia mencapai di 18.210 ya 18.210 itu harga resisten tertingginya harga terakhir paling tinggi di 24 jam kemarin dan dia sekarang merosot di harga 16.752 dan ini adalah kesempatan untuk teman-teman untuk membeli koin SRP nah ini koin-koin ini sudah saya teliti ya nah maaf dia sekarang di harga 16.752 dan jika teman-teman ingin membeli koin SRP ini seperti tadi juga ya teman-teman harus menunggu harganya itu melewati titik support terendah terakhir ya ini adalah titik support pertama ini adalah titik support ketiga dan teman-teman harus menunggu harga itu turun sampai di titik support paling rendahnya yaitu yang pertama yang paling rendah ya harus tunggu sampai melewati itu disini ya dan setelah itu bisa teman-teman melakukan pembelian di koin SRP ini dan untuk sementara ini koin SRP mengalami biris ya atau pemurunan harga diperkirakan tuh sampai di 30 persenan ya untuk pemurunan harga dan itu memang bagus banget untuk dilakukan pembelian teman-teman oke jadi ini koin yang terus berikutnya koin yang saya rekomendasikan kepada teman-teman sambil ngerokok dulu teman-teman kita masuk ke market dulu untuk yang ketiga koin yang rekomendasi banget untuk teman-teman miliki dan ini memang waktunya belanja besar-besaran apalagi harga Bitcoin semakin naik tapi alkoitnya masih turun ya dan ini adalah kesempatan untuk temen-temen untuk membeli nah disini ada Zilliqa yang selalu saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk mengoleksi koin Zilliqa ini koin Zilliqa sekarang harganya harganya di 1590 sedangkan di hari kemarin dalam 24 jam resistan tertingginya di 1788 itu adalah peningkatan harga yang sangat bagus banget ya dan dikabarkan untuk koin Zilliqa ini di tahun ini akan menembus di harga 2000 jadi untuk yang sudah stok dari lama dari harga 900-an kemarin ya ya ini adalah profit gede kalau mudanya gede ya oke kita masuk kita masuk di adventure kita lihat titik untuk melakukan pembelian pembelian dia sekarang mengalami sideways kenapa bisa saya bilang sideways dia dari titik support terendah disini dia mengalami datar harga datar dan candlesticknya itu tidak turunnya tidak naik ya lebih ke mendatar dan itu namanya sideways tentu bisa melakukan pembelian di area titik support ini sudah terlewati ini ya sama seperti itu cara membeli dan temen-temen harus membeli dengan bertahap jangan langsung all-in kalau temen-temen all-in nanti temen-temen yang akan rugi iya kalau habis all-in dia harganya langsung up nggak apa-apa tapi kalau masih menurun temen-temen yang rugi nanti ya nah disini akan saya prediksikan bahwasannya koin Zilliqa akan mengalami up lagi setelah melewatin titik support terendah disini karena disini hanya mengalami penurunan sedikit banget dan terus itu melakukan sideways kebiasaannya setelah candlestick itu seperti ini bentuknya dia akan kembali up lagi temen-temen jadi ini yang saya rekomendasikan kepada temen-temen semua semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen 3 koin ini harus temen-temen miliki di tahun-tahun ini ya atau bulan ini oke mungkin cukup sekian dan semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih